Hadis Rasulullah mengatakan Siapa-siapa yang membukakan orang puasa di bulan Ramadhan Dari usahanya yang halal Malaikat memintakan ampun atas dia sepanjang malam Ramadhan Dan menyelamani akan dia oleh Jibril pada malam Qadr pada Laylatul Qadr Barang siapa malam Laylatul Qadr itu diselamani oleh Jibril Maka orang itu hatinya akan lembut dan akan mudah keluar air matanya Jadi amalan untuk mendapatkan Laylatul Qadr itu adalah Yang paling manjur paling mujarab adalah memberi makan orang buka puasa Nanak ditambah Laylatul Qadr memberi makannya orang membuka akan puasa Ada tiga macam Laylatul Qadr Ada Laylatul Qadr itu berupa kilat Kilat memancar Artinya Parahatan kita beribadah membuka Qur'ankah bergikir ke malam Tiba-tiba mancar kilat di hadapan kita Ada lawas hitungan detik saja kejap saja Ya kilat memancar hilang Nah itu salah satu Laylatul Qadr Tandanya Kalau kita harapan beribadah malam ditemukan yang macam itu Berarti kita dituruni Laylatul Qadr Dengarannya Apalagi angkat bubuan rumah Ada macam itu Balahnya bubuan Artinya Orang melihat Laylatul Qadr itu Waktu yang nyawa ibadah Timbul ada cahaya kilat Sekejap mata dilihatnya Nomor duanya Orang yang ditemui Laylatul Qadr itu Kalau keadaan yang macam tadi Orang yang disalamani oleh Jibril Tandanya disalamani oleh Jibril itu Parahatan kita membaca Qur'an Di tengah malam Parahatan kita berdikir Kenapa tiba-tiba timbul awak kita ini memburinjing Nah memburinjing Dan menangis Menangis orangannya Nah bilang macam itu Berarti Tadi kita sudah disalamani Dipeluk oleh malaikat Jibril Itu nangka dua Nangka tiga Laylatul Qadr ini ada berupa Bau harum Kita rahatan duduk Membaca Qur'an Kita kada berminyak harum Kita kada menimbun lupa Tiba-tiba ada datang Surut bau harum Belum pernah kita cium Bau macam itu Berarti kita ditemui Laylatul Qadr Membukakan orang yang berpuasa Mengerjakan salat tarawih Dengan penuh adab Dan khusus Dan tidak tergesak-gesak Mempersiapkan diri Untuk menyambut Laylatul Qadr Khususnya pada malam Sepuluh terakhir Terima kasih kerana menonton!